Meski didesak pengusaha, Bank Indonesia belum mau menurunkan suku bunga acuan atau BI rate. Hasil rapat Dewan Gubernur 15 Oktober memutuskan, BI rate tetap di level 7,5%. Menurut Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Monitor BI, Yuda Agung, risiko ketidakpastian global masih tinggi karena pemulihan ekonomi masih terbatas, terutama di emerging market. Kondisi itu tercermin dari data manufaktur serta ekspor Tiongkok yang masih lemah dan bahkan menurun signifikan pada bulan September. Karena itu Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate pada level 7,5%, suku bunga fasilitas deposito sebesar 5,5% dan suku bunga fasilitas pinjaman sebesar 8%. Tiga faktor tadi, jadi dari sisi terutama adalah dari inflasi, karena account dan juga di pasar keuangan. dan domestik sebagai dampak dari inflow yang masuk. Tentu saja faktor-faktor domestik juga berperanan di dalam menjaga confidence dari pelaku pasar terhadap prospek ekonomi ke depan.